Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kedua ini, kita akan mencoba untuk menambahkan skrip pada objek mobil kita ya Nah, tapi sebelum itu, biar kita gak bingung membedakan antara objek-objek ini, kita kasih nama aja Kita ubah nama si mobil ini jadi player ya Kita bisa dengan cara klik objeknya, klik kanan rename Atau kita bisa klik, kasih diri sedikit, klik kiri lagi, pasti namanya dan kasih nama player Sekarang yang barrel, kasih nama, klik kanan, rename of stack Oke, jadi hal ini untuk memudahkan kita untuk mencari objeknya aja ya Biar jangan seperti nama di library Oke, langsung aja Nah, untuk menambahkan skrip, kita harus memahami konsep komponen Jadi, di Unity cukup berbeda jenis programannya dibandingkan dengan programan-programan berbasis objek ya Jadi, pada Unity kita namanya sedikit berubah ya Jadi, kita disini komponen base programming Jadi, setiap objek ya, setiap objek itu bisa memiliki lebih dari satu skrip Setiap skrip itu namanya komponen Jadi, skrip itu hanya sebuah komponen ya Jadi, kalau kalian lihat disini Si objek player punya beberapa komponen Itu komponen transform Komponen mesh filter Komponen mesh renderer Komponen mesh collider Dan komponen shader Jadi, setiap objek itu memiliki komponen-komponen yang berbeda Misalnya, si directional light punya komponen lighting Obstacle sendiri, hampir sama dengan player tadi Kemudian main camera punya komponen kamera Dan ada komponen audio listener Jadi, setiap objek itu memiliki komponen yang berbeda Sehingga dia memiliki fungsi-fungsinya masing-masing Ya, environment sendiri pun disini Beda-beda ya komponennya Nah, kita cuma fokus satu Untuk menambahkan komponen skrip pada objek player Untuk menambahkan komponen Kita bisa klik add komponen di paling bawah Pastikan kita pilih si playernya dulu Yaitu si mobil biru yang sudah saya add tadi Jadi, silakan kalau kalian mau pakai mobil yang berbeda Tidak masalah Oke, add komponen Kemudian kita cari skrip Ya Kemudian Sorry, bukan di skrip ya Di new skrip Oke, nah Disini hati-hati Pada saat kita ingin menambahkan Apa namanya skrip baru Kita harus pastikan Nama skripnya langsung Ingat penulisan skrip pada java Yaitu nama skrip itu harus sesuai dengan nama main classnya Atau metode utamanya Jadi disini langsung aja saya kasih nama skripnya yaitu player behavior Ya, ini bukan saya Pair behavior Oke, create and add Oke, secara otomatis disitu langsung ada tambahan player behavior di assets Ya, kemudian kalau saya double klik ini Ya, kita akan langsung buka visual studio Ya, kita langsung akan scripting sederhana ya Kasih waktu untuk kebuka skripnya Oke, kalau ada yang disuruh alo Alo aja gak apa-apa Oke, secara default Kita lihat nama classnya Ya, nama classnya Sorry, ya bener Nama classnya itu harus sama dengan nama skripnya Ya, player behavior Jadi hati-hati disini kalau kalian misalnya salah buat skrip Ya, mending di delete aja langsung di projectnya Kemudian langsung buat baru Ya, dalam artian disini untuk mempermudah kita daripada repot untuk Rubah nama skripnya dan rubah nama classnya Yang terkadang dependensinya atau keterikatan dengan mono behaviornya itu jadi masalah ya Oke, nah disini secara default Kita ada dua metode yang langsung dituliskan disini ya Oke, saya menggunakan istilah method Sebenarnya tergantung ya Kalau kalian mau pakai istilah function juga gak masalah Tapi disini kita biasakan untuk C sharp kita pakai istilah method Dimana dia access modifier Kemudian ada si nama methodnya Biasanya kalau nama method itu menggunakan penulisan besar untuk nama pertamanya huruf kapital Kemudian ada kurung buka tutup untuk menandakan parameter ya Disini parameternya kosongan Nah, disini yang harus kalian perhatikan kenapa ada start dan update Method start hanya dipanggil satu kali pada saat suatu game di play Misalnya di play Kemudian si objek itu dipanggil Start itu cuma dipanggil sekali pada saat objeknya aktif Sedangkan kalau untuk method update Dia itu dipanggil tiap frame Jadi kalau gamenya misalnya 24 frame Dia bakal dipanggil ya 24 kali dalam 1 detik Kalau misalnya gamenya 60 frame Maka dia akan dipanggil 60 kali dalam 1 detik Ya, tergantung jadi semakin cepat juga komputernya Maka semakin cepat perhitungan frame-nya Jadi hati-hati disitu Ya Semakin tinggi frame rate-nya Maka semakin sering dipanggil si method update Ya Oke Nah, disini saya akan coba langsung tunjukkan Kita akan coba memberikan informasi perubahan lokasi Ya Pada si mobil Jadi disini saya ketik transform.translate Ya Kemudian disini kalau saya pencet buka kurung Nah, disini ada berbagai macam parameter yang bisa diterima oleh Si Fungsi dari Sorry Si method transform.translate ini Ya Jadi disini kalau Vector 3.translation Move the transfer in the direction and distance of translation Yang parameter kedua ada 2 parameter Yang berbeda ini ada 3 parameter Dan seterusnya Jadi disini kita langsung aja masukkan Vector 3 Ya 0 0 1 Renew Setup Oke Ya Jadi sekarang ini saya save Ya, pastikan di save dulu Kita gak perlu Apa namanya istilahnya Disini kita gak perlu build dulu Kita gak perlu build Langsung aja kita Kembali ke United Pastikan Perhatikan di bagian penurut Disini dia Setelah kita save Dia akan langsung Juga di update Ya Disini kalau saya klik play sekarang Oke Lihat Mobilnya sudah berjalan Oke Tapi Kita diem di tempat ya bang ya Gak masalah Tapi intinya disini adalah Ya Kenapa vector 3 Kita jadikan parameter pada Translate Ya Disini Ya Ada function transform to translate Dengan parameter new vector 3 0, 0, 1 Menandakan bahwa Kita memberikan parameter perubahan Ya Sebanyak 1 Ya Tapi ini dipanggil Tiap frame Ya Jadi ini sumbu X Sumbu Y Dan sumbu Z Ya Jadi Sebenarnya cuma Sebanyak Z Sebanyak 1 point Gitu ya Ini kayak cuma sekali kan Gitu ya Istilahnya method ini Harusnya cuma sekali Tapi karena update ini Dipanggil tiap frame Maka Dia akan bergerak Seperti itu Ya Jadi Dia akan bergerak Seterusnya sampai Game nya di stop Ya Seperti ini Oke Dan barrel ini juga Gak ketabrak Karena kita belum memberikan Namanya collider Itu nanti ya Sorry Rigid body Nanti akan kita bahas itu Nah sebenarnya juga ada Cara yang berbeda Ya Dengan cara Disini Vector3.forward Ya Vector3.forward ini Singkatan Dari Sebenarnya Memberikan nilai yang sama dengan New Vector3.001 Tadi Jadi intinya Kita akan bergerak Ke depan ya Dan kalau kalian lihat Disini Informasinya ada Sorthand For writing Vector3.001 Ya Ini sebenarnya Nilainya sama Dan kalau saya Play pun sekarang Di Unity nya Ya Oke Tapi ini Ngebut banget ya Dan saya jelaskan tadi Jadi kalau FPS nya semakin tinggi Maka semakin cepat pula sih Mobil itu akan berjalan Karena memang Setiap komputer kan memiliki Kecepatan kalkulasi yang berbeda Nah oleh karena itu Kita perlu mengikat dia Dengan waktu Dengan variable waktu Yaitu seperti ini Kita bisa Kali Ya Asterix Time Dot Delta Time Ya Ini adalah suatu Variable Yang intinya Menghitung Jumlah Frame per detik Jadi Walaupun Komputernya memiliki Spek yang berbeda Misalnya ya Prosesornya berbeda Gak ngaruh Seberapa cepat Si prosesornya Ngitung suatu frame Dia akan terikat oleh waktu Jadi misalnya kita sudah tentukan Game ini jalannya 30 fps maksimum Atau game ini jalannya 24 fps Ya Dengan menggunakan Time Dotal Time ini Tidak ada Disparitas antara komputer yang Memiliki prosesor Rendah dengan prosesor yang tinggi Ya Jadi kalau sekarang saya play Ya Setelah di save Kita balik ke United Sekarang kalau saya klik play Maka Dia bakal jalan Pelan banget Ya Jadi kalian lihat ini sekarang Dia jadi bener-bener Cuma Satu Satu Sumbu Z Sorry Satu Satu poin Z Ya Karena kita Tadi menggunakan Factor 3 dot forward Jadi 0, 0, 1 Jadi cuma Tambah 1 Tiap detiknya Nah tapi kalau kita ingin Dia jadi lebih kencang Kita bisa aja Kaliin dia dengan Variable tertentu Misalnya kita bisa aja Kasih variable Dengan nama speed Gitu ya Tapi disini kita simplify aja Kasih aja langsung angka 20 Misalnya Tapi kalau kalian misalnya Mau buat suatu Variable integer Atau variable float Gitu ya Dimana si variable float Itu akan berubah Tergantung dari power up Yang didapatkan Gitu Kita bisa aja Membuat variable itu Menjadi Pengalinya disini Tapi disini kita Buat dia static aja Kasih 20 dulu Kalau sekarang saya klik play Nah speednya bakal Lebih normal Gitu ya Jadi gak kayak tadi Pada saat kita hanya memberikan Factor 3 dot forward Pergerakannya sekarang lebih Stabil Lebih konstan ya Tidak terlalu Oleh kecepatan Processor Oke Sekarang agar dia Lebih menarik Agar si Mobilnya bergerak Lebih Baik ya Istilahnya Biar kerasa Apa namanya Field game nya Dimana si Si obstacle ini Bisa ditabrak oleh si mobil Kita harus menambahkan Komponen rigid body Namanya Ini langsung aja Di add component Kemudian Cari Rigid body Jadi kita sebenarnya bisa nyari Satu-satu gini Atau langsung aja Di bagian search Kita ketik Rigid body Ya Karena ini game 3D Jangan pilih yang Rigid body 2D Kita pilih yang Rigid body 3D Ya Oke Nah disini Biarnya default dulu Ya Is kinematic Dimatiin Mask drug Dan lainnya Kita biarin Nah sama halnya juga Untuk obstacle Pilih obstacle Tambahkan komponen Rigid body juga Oke Sekarang kalau kita Klik play Nah itu si kubus Ketabrak dan terbang ya Dan mobil pun Kalau kita lihat Sebenarnya si mobil Nah Kalau sekarang Dia jatuh Bisa teman-teman Perhatiin disini Si mobil Pada saat Dia lewat Sekarang Dia dipengaruhi oleh Gravitasi Gak kayak tadi ya Dia cuma jalan Terus ke depan Nah Dia jatuh Ke bawah gratifitasi Nah mungkin Biar lebih menarik Kita kasih Masa yang Kira-kira Sama ya Misalnya Si drum ini Mungkin masanya Sekitar 50 kg Gitu ya Saya kasih 50 disini Ya Kemudian si mobil Mungkin masanya Sekitar 700 Atau 500 kg Gitu ya Kalau saya klik play Nah gitu Ya Jadi dia keseret dulu Baru Terbang gitu ya Karena dia punya masa Sekarang Kalau tadi kan sama-sama Cuma sekilo Sekarang setelah kita Tambahin masanya Keseret dulu Yang terkadang Seperti itu Ada bug-bug Yang terjadi Kalau kita gak hati-hati Dalam menambahkan Suatu Objek Gak masalah Itu hal yang memang Kadang-kadang kita harus Pelajari ya Dalam proses Design game Oke Jadi Sekarang kita sudah Pelajari beberapa hal Intinya Sekarang Mobil kita Sudah bisa maju ke depan Kemudian Ada beberapa Barrel Yang akan menjadi Penghalangnya Nah Barrel ini sekarang Kita duplicate aja Kita simplify Caranya Bisa dengan Control D Ya Perhatikan disitu Langsung ada obstacle 1 Saya langsung aja Drag ke arah Depan Ya Atau biar lebih simple Saya tambahkan Jaraknya setiap 25 deh Jadi ini Ada di Posisi 0025 Untuk barrel pertama Barrel kedua Mungkin 0050 Kemudian Saya duplicate lagi Control D lagi Ini Taruh di 75 Kemudian Saya duplicate lagi Taruh di 100 Oke Mungkin Gitu terus ya Sampai Banyak Silahkan Kalau kalian Mau Tambah Sebanyak-banyaknya 125 Oke Sekarang Coba Saya Play lagi Oke Nah tadi Kumbusnya Ada berat Jadi dia Kegeser ke kiri ya Oke Itu Adalah Materi kita Yang kedua Oke Terima kasih Atas perhatiannya Semoga Dapat kalian Ikuti Sebaik mungkin Sesuai dengan Yang saya tunjukkan disini Kalau kalian Misalnya ingin Menambahkan Ini kreatif Misalnya Obstacle-nya Lebih banyak Kalian lihat Di bagian Obstacle ini Kan banyak nih Jenis-jenisnya Ada barrel 02 Ada crit Ada pop barrier Silahkan Kalau kalian Mau lebih Kreatif Ditambahin aja Jenis-jenis Obstacle yang lain Silahkan Tidak masalah Intinya Malah itu Bisa jadi nilai bonus Buat kalian Terima kasih Atas perhatiannya Semoga bunyi Bermanfaat Wassalamualaikum Barangkotok Barangkotok Sekator